Intro Bagi sebagian orang kesurupan atau kerasukan setan hanyalah sebuah budaya atau kepercayaan belaka bahkan beberapa orang menilai kejadian kesurupan adalah sensasi belaka seperti yang sering terjadi belakangan ini namun percaya atau tidak kasus kerasukan setan makin hari makin banyak terjadi tidak saja di Indonesia tetapi juga di seluruh dunia berikut ini adalah kasus kerasukan setan yang paling ekstrim dan terjadi di seluruh dunia tapi sebelum lanjut saya mau ingetin lagi nih untuk tekan tombol subscribe dan like ya ayo kita sama-sama bangun channel anak ingusan ini agar memberi manfaat buat kita semua Clara Germana Cele kasus Clara Germana Cele terjadi tahun 1906 gadis berusia 16 tahun ini adalah murid dari sekolah Kristen Estimical Mission yang terletak di kota Natal Afrika Selatan saat kejadian orang-orang baru mengetahui bahwa gadis tersebut ternyata pernah melakukan perjanjian tertentu dengan setan sehingga saat berusia 16 tahun Clara tiba-tiba mengalami kesurupan yang mengerikan dia menghancurkan semua benda-benda yang ada di gereja dia dapat berkata-kata dengan beberapa bahasa asing yang sebelumnya tidak pernah dia pelajari bahkan Clara mampu mengetahui latar belakang orang-orang yang berada di dekatnya padahal dia sendiri tidak mengenal orang tersebut Annelise Mikhail kasus Annelise merupakan salah satu kasus kerasukan setan paling kontroversi yang pernah menjadi perbincangan hangat masyarakat Amerika bahkan kasus ini pernah diangkat menjadi film layar rebar dengan judul The Exrosim of Emil Ross yang meraih sukses yang luar biasa kasus ini terjadi tahun 1973 di mana Annelise Mikhail, gadis berusia 16 tahun asal Amerika Serikat yang mengidap epilepsi dan gangguan jiwa tiba-tiba melakukan hal-hal yang tidak wajar beberapa kali Mikhail berniat membunuh diri namun berhasil dicegah dia pun banyak melakukan hal-hal yang tidak wajar seperti meminum urinnya sendiri mulai sering menjerit-jerit lalu selalu mendengar suara-suara aneh obat-obatan yang biasanya digunakan untuk mengobati Mikhail tidak membuatnya membaik malah semakin parah ini adalah kasus nyata yang menjadi dasar cerita film The Exorcist yang fenomenal dan populer itu kasus Robbie Manham pun sama fenomenal dan kontroversi seperti filmnya saat kasus ini merebak para jurnalis menggunakan nama samaran Ronald Dwee untuk menyembunyikan identitas Manham dan keluarganya kejadiannya terjadi di akhir tahun 1940 di mana Bibi Manham mengajari keponakannya ini cara bermain papan Oija sebagai alat penghubung dunia orang hidup dan mati setelah Bibi-nya meninggal Manham berusia melakukan kontak dengan sang Bibi lewat papan tersebut inilah yang diduga orang sebagai awal dari kerasukan yang dialami Manham kejadian kerasukan mulai terjadi dan dirasakan oleh seluruh keluarganya ketika mereka sering mendengar suara-suara aneh yang tidak jelas dari mana asalnya lalu barang-barang di rumah mulai sering berterbangan bekas garukan para dinding yang tiba-tiba muncul langkah kaki berat tanpa wujud mulai sering terjadi di dalam rumah kemudian tubuh Robbie Manham tiba-tiba mengalami luka sayatan yang semakin hari semakin banyak sang anak pun tiba-tiba dapat mengucapkan kata-kata bahasa asing yang belum pernah dia pelajari sebelumnya Julia tahun 2008 silam Dr. Rickard seorang psikiater dan profesor New York Medical College mendokumentasikan kejadian aneh dari salah seorang pasiennya yang namanya disamarkan sebagai Julia sang pasien diakini mengalami kerasukan setan ini adalah hal yang sangat tidak lazim mengingat sangat jarang ada seorang psikiater yang mau mengakui adanya kasus kerasukan setan namun Dr. Callagher berani mengakuinya karena dia secara pribadi menangani dan mengobservasi kasus tersebut dalam laporannya menuliskan dirinya melihat sendiri bagaimana tubuh Julia melayang di atas tempat tidurnya berkata-kata dengan bahasa yang tidak dia mengerti serta mampu mengenali dan mengetahui latar belakang orang-orang yang sama sekali dia tidak pernah kenal tidak dijelaskan oleh dokter apakah dia melakukan atau meminta orang lain melakukan ritual pengusiran roh jahat hanya saja dalam catatannya secara spesifik dia mengakui kalau kerasukan setan benar-benar ada dan bukan hanya kelainan jiwa atau gangguan pikiran semata kasus kerasukan yang dialami Michael Taylor yang terjadi di tahun 1974 terbilang cukup menggembarkan dan kontroversi diduga kasus ini berawal dari saat Taylor memorgoki istrinya selingkuh sejak itu Taylor menjadi berubah dan mudah naik pitam dia nyaris menghabisi orang yang berselingkuh dengan istrinya saat ditandulisi Taylor menunjukkan sikap dan tatapan yang aneh dua orang pendeta diminta bantuannya untuk mewancari Taylor mereka berpendapat bahwa Taylor kerasukan setan terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!